Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di channel Kiftar Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang 9 serangga yang bermanfaat bagi lingkungan Seringkali kita mengusir serangga ketika hewan dengan kaki beruas ini muncul Namun sebenarnya ada macam-macam serangga yang bermanfaat bagi lingkungan Sebagai contoh, kumbang bisa dimanfaatkan dalam mengusir hama Lebah menghasilkan madu untuk pengobatan Kupu-kupu dapat menyerbuki bunga di taman dan masih banyak lagi Yuk cari tahu selengkapnya mengenai macam-macam serangga yang berguna untuk lingkungan di video kali ini Tapi adik-adik seperti biasa, yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu ya Supaya adik-adik gak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel Kiftstar Subscribe dulu Yuk langsung saja kita mulai belajarnya Beberapa serangga memiliki peran penting bagi kehidupan manusia sehari-hari Ada pun macam-macam serangga yang bermanfaat untuk lingkungan manusia adalah sebagai berikut Yang pertama adalah kumbang tentara Kumbang tentara merupakan salah satu hewan diantara macam-macam serangga yang berguna melindungi tanaman dari serangan hama Kumbang tentara dewasa akan menyergap kutu daun dan ulat saat melihatnya Sementara anak kumbang tentara bisa memakan larva ngengat dan belalang Namun tidak hanya mengusir serangga yang dapat mengganggu tanaman Kumbang tentara juga dapat membantu dalam penyerbukan Biasanya kumbang tentara mudah ditemukan di atas bunga berwarna cerah Seperti marigold, zinia, dan golden root Ciri-ciri serangga ini yaitu memiliki tubuh yang panjang berwarna hitam atau coklat kemerahan Serangga yang bermanfaat untuk lingkungan berikutnya adalah lebah Lebah adalah serangga yang memiliki banyak manfaat untuk manusia Lebah dapat menghasilkan madu yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan Kehadiran madu yang dihasilkan oleh lebah telah lama dimanfaatkan sebagai pemanis Bahkan sebelum gula diperkenalkan pada 700 Masehi Hingga saat ini madu juga digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan Seperti sebagai obat panas dalam herbal, obat masuk angin, dan kulit bibir pecah-pecah Selain itu, madu dari lebah pun juga kerap dikonsumsi Dan dijadikan bahan untuk produk kesehatan kulit serta kecantikan Namun, bukan hanya madu yang disumbangkan oleh lebah Serangga ini juga bertanggung jawab untuk penyerbukan banyak tanaman yang biasa kita konsumsi Beberapa tanaman yang diserbuki oleh lebah antar lain adalah Hewan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia yang ketiga adalah kepik Ciri-ciri serangga yang satu ini bisa dibilang cukup unik Karena memiliki tubuh bulat dengan punggung berwarna merah terang dan berbintik hitam Meskipun terlihat cerah, kepik justru dapat memangsa banyak hama Seperti kutu daun, kutu putih, tungau, laba-laba, ulat, skala, dan trips Kepik seringkali aktif mencari makanan dari senja hingga fajar Perburuan agresif kepik tersebut dikombinasikan dengan tingkat reproduksinya yang cepat Dengan demikian, kepik dapat memusnahkan sejumlah besar macam-macam serangga Yang menjadi mangsanya di area tertentu dalam waktu singkat Oleh karena itu, petani biasanya menyukai kepik karena dapat membantu dalam budidaya tanaman tanpa gangguan Namun, kepik juga dapat hinggap di taman rumahmu Bila kamu menanam bergamot, adas, lemon balm, min, dan peterseli Berikutnya, serangga yang bermanfaat bagi lingkungan yang keempat adalah lala jala hijau Lala jala hijau atau green lacewing adalah salah satu dari macam-macam serangga bermanfaat Yang sebaiknya tidak boleh lewat pada pembahasan ini Sebab kehadiran serangga yang kerap ditemukan pada gulma Tanaman baris dan semak belukar ini bisa membantu mengusir kutu daun serta lalat putih Ada pun ciri-ciri serangga lala jala hijau yaitu memiliki tubuh sekitar 3 per 4 inci Dengan warna kehijauan dan sayap transparan yang berurat Kalian mungkin dapat menemukan lala jala hijau pada tanaman adas, ketumbar, dan bunga matahari Serangga yang berikutnya adalah lalat bunga Lalat bunga atau juga disebut dengan lalat sirpit adalah jenis serangga lain yang dapat memangsa hama tanaman Yaitu kutu daun, ulat, kutu putih, skala, dan trip Seperti namanya, lalat ini gembar hingga pada bunga dengan nektar yang manis Mereka juga akan membantu penyerbukan saat akan pergi dari bunga Peran ganda lalat bunga tersebut akan sangat dibutuhkan bagi kamu yang menanam bergamot, bunga kosmos, adasoa, lemon balm, mint, dan piterseli Serangga yang bermanfaat yang ke-6 adalah capung Taukah kamu bahwa capung sangat bermanfaat untuk mengusir nyamuk? Dalam sehari, capung diketahui bisa memakan hingga 30 ekor nyamuk Selain itu, capung bisa mengusir macam-macam serangga terbang yang cukup mengganggu Seperti ngengat, lalat buah, lalat rumah, lalat putih, agas, dan lainnya Capung juga sangat pekat terhadap pesticida dan keberadaannya dapat menunjukkan bahwa taman di rumahmu sehat Serangga ini bahkan sudah memainkan peran yang penting saat masih di tahap nimfa Sebab nimfa capung hidup di air dan bisa membantu mengendalikan jentik nyamuk sebelum menjadi nyamuk dewasa yang menggigit Berikutnya, serangga bermanfaat yang ke-7 adalah kupu-kupu Di antara macam-macam serangga yang bermanfaat bagi lingkungan, kalian mungkin sudah sangat mengenali peran kupu-kupu Yep, serangga ini berkontribusi dalam penyerbukan bunga Saat kupu-kupu terbang dari satu bunga ke bunga lainnya, mereka membawa serbuk sari yang mendorong reproduksi tanaman Seringkali, kupu-kupu juga dianggap bermanfaat untuk estetika, terutama bagi yang memiliki taman di rumahnya Yang ke-8 adalah belalang sembah Belalang dengan tubuh berwarna hijau atau coklat ini juga termasuk dalam jenis serangga yang bermanfaat bagi lingkungan Belalang sembah akan membantu mengendalikan populasi belatung, kutu daun, lalat, jangkrik, dan serangga pengganggu lainnya di tanaman Belalang sembah biasanya bisa mengelabui serangga-serangga pengganggu tersebut dengan cara sabar menunggu mangsanya sehingga tidak akan dicurigai Berikutnya, yang terakhir adalah tawon Tawon adalah jenis serangga lainnya yang dapat menyerbuki tanaman sambil memakan nektar Mereka juga berperan penting melindungi tanaman dari serangga bau, larva, kumbang, jangkrik, laba-laba, kutu, dan ulat Tawon pada umumnya tertarik dengan tanaman seperti wortel, ketnip, chamomile, dill, dan adas Demikian pembahasan mengenai macam-macam serangga yang bermanfaat bagi lingkungan Dari informasi ini kita bisa tahu bahwa banyak sekali jenis serangga yang dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada jenis serangga yang bisa mengganggu dan menggigit kulit manusia sehingga perlu diwaspadai Oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye Bye-bye